Narkoba, barang haram yang paling dimenati generasi muda. Setiap tahun pecandu baru produk berbahaya ini terus bertambah. Berikut laporan khas redaksi. Efek buruk narkoba yang merujung maut dan mencelakai korbannya terungkap jelas pada kasus sopir maut Afriani Susanti dan model cantik Novi Amalia. Kedua perempuan yang masih muda belia di bawah usia 30 tahun ini terjerat kasus akibat dari penaruh narkoba. Afriani Sopir Maut yang menabrak 9 pejalan kaki di kawasan Tugutani Jakarta Pusat sudah menjalani fonis 15 tahun penjara. Fonis ini belum terhitung atas kasus penggunaan narkobanya. Kasus serupa dialami Novi Amalia. Model cantik ini diduga mengendari mobil dalam kondisi terpengaruh narkoba. Tidak bisa dipungkiri, luas serta mudahnya peredaran narkotika menjadi salah satu faktor pemicu kejadian ini. Ketika mereka bisa mabuk, artinya ada apa di belakangnya sebelum prisut itu terjadi, berarti ada proses penegakan hukum yang masih belum bisa ditegakkan. Peredaran narkotika, peredaran alkohol itu masih banyak bisa diakses oleh mereka. Untuk masalah perempuan atau laki-laki yang melakukan itu bisa keduanya. Tapi secara statistik, yang lebih banyak melakukan adalah laki-laki. Pengaruh buruk narkoba pada generasi muda bukanlah cerita baru. Peredaran barang haram ini juga sudah menjalar di kalangan artis. Efek amfitamin pada sabu-sabu misalnya, akan membuat pengkonsumsinya menjadi hiperaktif karena mengalami euforia rasa gembira yang semu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Dari kalangan generasi muda, jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2012, diprediksikan 5 juta dari 230 juta penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. Boleh dari remaja, selebritis, guru, anggota dewan, hingga aparat. Tobat tuh, kayaknya enggak ya. Tobatnya cuma seminggu, tobat sambal. Paling lama sebulan, udahnya ngelepon lagi, minta lagi gitu. Dapat sampel doang, Pak, sebenarnya kalau kayak gitu. Makanya kan, apa namanya, sering dikatakan kan, jangan sentuh narkoba. Dari catatan Badan Narkotika Nasional, Indonesia menjadi pangsa pasar besar peredaran narkoba. Tahun 2004, itu ada 3,2 juta jiwa. Kemudian tahun 2008, ada 3,6 juta jiwa. Dan terakhir kemarin kita melakukan penelitian uang. Tahun 2011, penyalahgunan narkoba di Indonesia ada sekitar 3,8 juta jiwa. Dan cilakanya, separuh dari pelaku bisnis narkoba ini dikendalikan dari balik jeruji penjara. Selama ini, jaringan sindikat narkotika di Indonesia dipasok dari negara segitiga emas. Myanmar, Thailand, Laos. Dan negara bulan sabit emas, Afghanistan, Iran, Pakistan. Tim Liputan, Trans7.